Bertindak keras, seperti apa Anies? Menggeduk mereka, atau malah menyusui mereka? Dan sekarang, mau bertindak tegas? Mimpi dululah kawan. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dirosting oleh Mas Joe Pry. Atas pernyataan yang mengaku akan menindak tegas manusia intoleran jika terpilih menjadi Presiden RI. Manusia intoleran, manusia yang memiliki kerasan akan selalu ada. Pilihan kita adalah, mendiamkan mereka atau menindak mereka? Jika saya Presiden, saya akan menindak dengan amat tegas. Amat. Intoleran, lalu sekarang justru menyatakan sebaliknya dan bakal menindak tegas. Ia menduga hal itu sebagai sebuah upaya untuk menjaring simpati dari para pendukung Presiden Jokowi. Mungkin, Anies merasa kalau dia diidentifikasi satu kelompok dengan kelompok-kelompok garis keras, itu secara politik. Ia rugi, makanya dia ngomong, teriak-teriak, bertindak keras kepada kelompok-kelompok intoleran. Dan ini bahaya, jadi pemimpin pada level apapun bahaya. Indonesia jangan sampai bengok. Apalagi kalau sampai urusan pemimpin tertinggi, Indonesia kudu cerdas, waras, dan berkualitas. Baru-baru ini viral video Anies Baswedan yang menyatakan janjinya untuk menindak tegas manusia intoleran saat jadi Presiden. Anies waktu curi kampanye kemarin di Lampung itu yang bilang bahwa jika saya jadi Presiden, saya akan tindak secara tegas, secara tegas. Manusia intoleran, itu pesan dikirim kemana? Pastinya ya ke kelompoknya sendiri. Dia ingin mencuci bersih seluruh cicak digital, politik selama ini yang tiba-tiba dia ingin memperkenalkan Anies Baswedan yang baru, tuturnya. Seperti yang diketahui sebuah video Anies Baswedan yang mengatakan akan menindak kelompok intoleran jika dirinya jadi Presiden, viral di media sosial atau medsos. Ini cita-citanya sejak 10 tahun lalu. Kan yang maunya Pres, peluangnya gimana? Bayangin cita-cita Anies itu, sejak belum pin Pres langsung pun dia pengen jadi Capres itu. Sel tersebut mendapat banyak sorotan, tak terkecuali Mas Joprai. Mas Joprai mengatakan kalau rupanya Anies sedang melakukan kampanye calon Presiden. Kepada dunia, bahwa 19 tahun perjalanan kemarin dan tahun-tahun ke depan menjadi tahun-tahun di mana masyarakat Indonesia merasakan kehadiran MPI sebagai penjaga kegiatan. Kalau jadi Presiden, Anies akan menindak tegas manusia atau kaum intoleran di sebuah kampanye yang aneh. Dalam sebuah pidato, kampanye aja padahal belum dimulai. Mengutip dari Warta Ekonomi dalam postingan video di channel YouTube CokroTV, Eko Kun tadi juga mengatakan, publik bisa saja terpengaruh pernyataan Anies Baswedan terkait menindak tegas kaum intoleran tersebut. Dilihat dari video tersebut, tampak Anies Baswedan sedang berpidato di atas mimbar. Anies Baswedan lantas menyinggung pihak yang disebutnya sebagai manusia intoleran. Manusia intoleran, manusia yang memilih kekerasan, akan selalu ada pilihan. Kita adalah mendiamkan mereka atau menindak mereka, kata Anies. Anies pun menegaskan, apabila dirinya terpilih menjadi Presiden, dirinya akan menindak keras manusia-manusia intoleran tersebut. Jika saya menjadi Presiden, saya akan menindak keras dengan tegas, amat keras, tegas Anies. Ini jelas berbahaya untuk ketahanan bangsa. Kalau daerah-daerah sudah dikuasai oleh kelompok kandita, tujuan mereka terakhir tentu akan ke pusat untuk kuasai nasional. Jika saja orang itu tidak mengikuti hirup pikupil KDDKI Jakarta yang terjadi pada 2017. Kalau saja gue nggak ngikutin pilkada Jakarta yang brutal, gue nggak ngikutin statement-statement Anies sebelumnya, gue mungkin orang yang pertama tepuk tangan. Percayalah, sekarang banyak sekali yang mau cuci tangan. Sejak Jokowi menghajar kelompok intoleran itu dengan membubarkan HTI, EPI, dan masyarakat banyak yang mendukung langkah Presiden, mendadak para politikus-politikus ingin memanfaatkan situasi itu seolah-olah mereka tidak mendukung kelompok intoleran. Ini pemimpin hebat, pemimpin top, pemimpin yang mau membasmi kelompok-kelompok intoleran di Indonesia, ujar Eko Kuntadi dalam postingan video. Pernyataan Eko Kuntadi, segala persiapan Anies Baswedan yang menyebutkan, bakal menindak tegas kaum intoleran, sangat berbeda jauh dari kenyataan yang dilakukan mantan mendiput tersebut. Itu bisa dengan enteng diomongin sama Anies, pada sisi lain dia bisa dengan enteng bicara soal peribumi. Pada konteks itu peribumi bukan karena Indonesia melawan penjajah, memang istipidatonya itu, tapi orang bisa baca konteksnya karena setelah pilkada, Anies melawan Ahok yang diskategorisasi atau yang distigma sebagai keturunan Tionghoa dan orang melihat Ahok biasanya menyebut sebagai non-pri. Itu zaman orde baru banget. Terutama saat pilkada 2017 berlangsung dan setelah ia dinyatakan resmi menjadi pemimpin Jakarta. Ketika pertama kali Anies menjadi gubernur Jakarta, ketika pertama kali dia memberikan pidato dengan motif banyak kapal peribumi. Membihankan mereka atau menindak mereka? Jika saya presiden, saya akan menindak dengan amat, pegas, amat. Cara politik dia kejebak oleh permainan politiknya sendiri yang pada saat pilkada 212 sangat menguntungkan dia. Tetapi sekarang posisinya membuat dia terpojok di stigma sebagai bagian dari kelompok intoleran. dia berusaha keluar dari sini. Tetapi jejak digital itu gak bisa hilang. Makanya dia mau lepas. Tapi bisakah dia lepas? Gue gak tahu. Karena kita tahu waktu itu lawannya Ahok, sayangnya gue juga dengar pernyataan soal FPI, adalah organisasi yang menjaga keragaman Indonesia. Sayangnya gue pernah dengar itu semua. Makanya ketika dia berbicara membasmi kaum intoleran, ketika dia mau menjadi presiden, gue agak sedikit tersenyum lucu kulturnya. Bertindak keras seperti apa, Anies? Menggeduk mereka atau malah menyusul mereka? Dan sekarang mau bertindak tegas? Mimpi dululah kawan. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dirosting oleh Mas Joprai. Atas pernyataan yang mengaku akan menindak tegas manusia intoleran jika terpilih menjadi presiden RI. Manusia intoleran, manusia yang memiliki kerasan akan selalu ada. Pilihan kita adalah mendiamkan mereka atau menindak mereka. Jika saya presiden, saya akan menindak dengan amat tegas. Toleran lalu sekarang justru menyatakan sebaliknya dan bakal menindak tegas. Ia menduga hal itu sebagai sebuah upaya untuk mencari simpati dari para pendukung Presiden Jokowi. Mungkin Anies merasa kalau dia diidentifikasi satu kelompok dengan kelompok-kelompok garis keras, itu secara politik. Ia rugi, makanya dia ngomong teriak-teriak, bertindak keras kepada kelompok-kelompok intoleran. Dan ini bahaya, jadi pemimpin pada level apapun bahaya. Indonesia jangan sampai bengok. Apalagi kalau sampai urusan pemimpin tertinggi, Indonesia kudu cerdas, waras, dan berkualitas. Baru-baru ini viral video Anies Baswedan yang menyatakan janjinya untuk menindak tegas manusia intoleran saat jadi presiden. Anies waktu curi kampanye kemarin di Lampung itu yang bilang bahwa jika saya jadi presiden, saya akan tindak secara tegas, secara tegas. Manusia intoleran itu pesan dikirim kemana? Pastinya ya ke kelompoknya sendiri. Dia ingin mencuci bersih seluruh jejak digital, politik selama ini yang tiba-tiba dia ingin memperkenalkan Anies Baswedan yang baru, tuturnya. Seperti yang diketahui sebuah video Anies Baswedan yang mengatakan akan menindak kelompok intoleran jika dirinya jadi presiden, viral di media sosial atau medsos. Ini cita-citanya sejak 10 tahun lalu. Kan yang maunya pres, peluangnya gimana? Bayangin cita-cita Anies itu sejak belum peer pres langsung pun dia pengen jadi capes itu. Kalau jadi presiden, Anies akan menindak tegas manusia atau kaum intoleran di sebuah kampanye yang aneh. Dalam sebuah pidato, kampanye aja padahal belum dimulai. Mengutip dari Warta Ekonomi dalam postingan video di channel Youtube CokroTV, Ekonomi tadi juga mengatakan publik bisa saja terpengaruh pernyataan Anies Baswedan terkait menindak tegas kaum intoleran tersebut.